Hal tersebut disampaikan Seto Mulyadi saat melakukan kunjungan ke Balai Kota Amongtani untuk bertemu Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko. Usai melakukan pertemuan tertutup dengan Dewanti Rumpoko, Kak Seto mengatakan bahwa pemulihan sikis siswa sekolah sangat diputuhkan saat ini. Seto Mulyadi menyampaikan, dugaan kasus kekerasan seksual dan eksploitasi ekonomi yang saat ini santer diberitakan cukup berpengaruh terutama pada psikologis siswa-siswi di sekolah SMA SPI. Kak Seto meminta pemerintah Kota Batu fokus dalam pemulihan sikis tersebut. Di sisi lain, Kak Seto juga mendesak pihak kepolisian untuk mengusut pelaku dan memberikan keterangan resmi perkembangan kasus tersebut. Jangan sampai anak tertekan dan yang paling penting, obnum silahkan segera diproses. Kami juga akan mohon kepada Polda Jatim untuk segera mengumumkan apa yang terjadi hasil pemeriksaan ini supaya tidak membuat bingung masyarakat. Dan kalau memang terdapat bukti-bukti, adanya ujung melakukan itu segera tentu dipidana sesuai dengan amanat Undang-Undang Perlindungan Anak. Sebelumnya Komisi Nasional Perlindungan Anak, Komnas PA, mendatangi Polda Jatim untuk melaporkan dugaan kekerasan seksual yang dilakukan JE, pemilik sekaligus pengelola sekolah selamat bagi Indonesia di Kota Batu terhadap belasan siswanya. Selain kekerasan seksual, kekerasan fisik dan eksploitasi ekonomi juga mencuat dalam kasus ini.